Kita beralih ke informasi lain, 5 orang jemaah calon haji asal Indonesia dideportasi dari Arab Saudi karena masuk dalam daftar cekal. Kelimanya kini telah kembali ke tanah air. 3 dari 5 jemaah calon haji Indonesia yang dideportasi berasal dari Embarkasi, Surabaya. Ketiganya pernah bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia. Mereka ditolak masuk ke Arab Saudi karena masuk daftar cekal pemerintah Arab Saudi. Usai pandemi Covid-19, masa cekal di Arab Saudi diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Sementara masa cekal ketiga jemaah haji sudah memasuki tahun ke-7 dan mereka tidak tahu ada perpanjangan tersebut. Status haji ketiganya juga masih menunggu keputusan dari Dirjen Penyelengkaran Hajil Umroh kementerian. Karena lebih tinggal beberapa hari oleh pihak imigrasi, maka usul dideportasi ke Indonesia dan berhitung sampai sekarang belum 10 tahun, masih di atas 5 tahun semua. Jadi rata-rata itu tidak ada yang tahu kalau ada perpanjangan 10 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.